Akibat keberatan muatan sebuah peti kemas berisi ikan terlepas dari badan truk kontainer saat melintas di kawasan penjaringan Jakarta Utara pada Senin Siang. Meski beruntung tidak ada kendaraan lain yang tertimpa peti kemas saat kejadian, peristiwa ini mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi tersendat. Peti kemas berukuran 40 feet ini terlepas dari badan truk kontainer di Jalan Pakin Raya Penjaringan Jakarta Utara pada Senin Siang. Peti kemas bermuatan ikan ini lepas saat truk kontainer yang membawanya melintasi jalan yang menanjak dan menikung. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan lain melintas di dekatnya. Menurut sopir truk, dirinya berkendara dari arah Tanjung Priok menuju Pelabuhan Muara Baru. Diduga, lepasnya peti kemas ini akibat patahnya per pengain. Kondisi jalannya menikung atau kemana? Menikung sambil lanjak lah. Miring kan di sini. Jalannya menikung miring? Iya. Itu karena kondisi? Kemuatan berat lah. Kemuatan berat. Emang bawa apa nih bang? Ikan. Bawa ikan. Dari mana ini bang tadi? Dari Priok. Dari Priok menuju? Muara Baru. Meski tak ada korban, kejadian ini mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi tersendat. Selanjutnya, kasus ini ditangani unit lakalantas Polres Jakarta Utara. Fakihai Tami, Jakarta. Selamat datang.